Di Surabaya, sebuah bengkel batik berkreasi menciptakan batik khas dengan motif virus corona demi bertahan di kala pandemi. Kami ajak Anda untuk menyelami perjuangan Aryono Setiawan, seorang pengusaha batik yang memilih berkreasi agar bisa terus bekerjakan belasan pembatik di fabolnya. Apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi. Adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian, ayo. Siang itu di sebuah bengkel pembuatan batik, sejumlah orang tengah fokus bekerja. Beberapa mengerjakan motif cap batik, beberapa orang tengah mewarnai kain, dan yang lain tengah membuat desain motif yang terbuat dari campuran kardus dan serbu kain. Di tengah cuaca panas, mereka bekerja dalam hening. Hanya isyarat jari yang menjadi media komunikasi. Mereka adalah sebagian dari pekerja tunarungu di sebuah UMKM produksi batik milik Aryono Setiawan. Semuanya terlahir tidak bisa mendengar, sehingga setelah dewasa pun tidak memiliki kemampuan berbicara atau bisutuli. Total ada 18 tunarungu sili berganti yang bekerja di sini sejak bertahun-tahun lalu. Mayoritas berasal dari binaan Dinasosial Jawa Timur yang sudah selesai mengikuti binaan. Intinya memberi kesempatan buat mereka. Jadi untuk memberikan apresiasi bahwa mereka mampu untuk berkarya. Jadi menghasilkan sesuatu yang itu mungkin di luar perkiraan orang pada umumnya. Jadi kalau buat saya mereka ini punya talenta yang lebih. Para pekerja Aryono boleh dibilang beruntung. Di saat para pekerja disabilitas lain terkena dampak pandemi dan kehilangan penghasilan, mereka masih bekerja seperti biasa. Aryono mengaku, meski pandemi juga memukul bisnis batiknya, tidak terpikir untuk merumahkan mereka. Untuk menjawab tantangan pandemi, Aryono membuat batik bermotif virus corona. Pemilihan sketsa motif dia lakukan sendiri dan tanpa terpaku oleh pakem. Setelah beberapa kali percobaan, batik corona pun diproduksi dengan tetap menggunakan para bisutuli sebagai pekerjaan. Batik corona akhirnya mendapat respon baik di pasaran, hingga mendapat pemesanan ke luar Jawa. Batik ini menjadi semacam daya tarik karena dibuat oleh para bisutuli ini. Bahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur secara resmi mengajak Aryono bekerja sama dalam pembinaan warga berkebutuhan khusus agar mendapatkan pengalaman bekerja. Di beberapa UPT kami, yang PMKS, itu mereka dilatih atau dididik untuk mereka punya keterampilan. Keterampilan yang diharapkan itu memudahkan mereka nanti bekerja untuk mencari nafkah. Meski terlahir dengan keterbatasan, para pekerja di batik wistara milik Aryono terbukti sebagai pekerja handal. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengerjaan batik menjadi andalan mereka dalam bekerja. Setidaknya perlu waktu tiga minggu bagi tiap orang untuk dilatih hingga mahir dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Nah, kalau mereka ini kan yang di bagian membatik ini karena mereka tidak bisa menjahit. Jadi dikonveksi kita alihkan ke proses membatik. Jadi memahami sebuah perintah itu mungkin ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tangan kenan Aryono adalah Basuki. Dia sudah bekerja selama lebih dari lima tahun. Spesialisasinya adalah menjahit. Dia juga ikut membantu Aryono mengajarkan para pekerja pemula. Sebagian Bisutuli yang masuk bersamaan dengan Basuki sudah keluar dan memilih bekerja sendiri dengan bekal keahlian membatik yang didapat di sini. Adapun Basuki, sampai sekarang masih betah bekerja bersama Aryono dan menemukan komunitas sesama Bisutuli. Semangat, teman-teman semua semangat kerja di Wistara. Kamu tidur setiap hari melakukan pergiatan. Sebagai mana pekerja yang lain, gaji layak yang diterima Basuki bisa dibilang utuh. Aryono menyediakan tempat tinggal dan makan untuk 18 pekerja secara gratis. Basuki dan teman-temannya memiliki waktu istirahat satu jam setiap hari untuk makan siang dan saling mengobrol melepas lelah. Basuki berniat bekerja bersama Aryono paling tidak sampai dua tahun lagi. Sembari mengumpulkan uang dan membuka usaha batik sendiri. Apalagi kekasihnya yang juga bekerja di sini sudah mengajaknya menikah. Basuki nampaknya lebih beruntung dibandingkan kawan-kawan difabel lain. Penelitian dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon COVID-19 menyebut, dampak terbesar pandemi terjadi pada kelompok disabilitas. Pada April hingga Agustus 2020, ada 51 penyandang disabilitas melapor karena dipecat dari pekerjaan. Mayoritas adalah karyawan usaha mikro kecil menengah. Intinya menyeluruh. Hampir semua sektor, misalnya, kalau dulu mungkin kita jumpai Tuna Netra di jalan banyak yang bantu. Sekarang enggak. Dari beberapa cerita dari teman-teman, ketika Tuna Netra berada di fasilitas umum, di tempat umum, itu mereka enggak ada yang berani bantu ke Tuna Netra. Karena adanya physical distancing. Padahal Tuna Netra itu adalah individu yang sangat rentan atau sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada sekitarnya. Misalnya kalau ada jalan berlombang atau di depannya ada got, itu mereka harus dituntun dan lain sebagainya. Ya, inilah perjuangan Aryono untuk para pekerjanya. Tiada yang lebih mengembirakan selain melihat mereka terus berkreasi, memperoleh keahlian, dan mampu mendapatkan penghasilan agar mandiri di kemudian hari. Kalau buat saya, intinya, biarkan karya yang berbicara. Karena murah atau apapun itu kan kembali lagi kepada setiap individunya. Karena apapun kalau di sini, kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi. Adaptasi itu dalam arti, kalau kamu punya keahlian, ayo wujudkan itu, dan kita akan memberikan hasil yang lebih. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan kreativitasmu, ya mereka hanya jadi follower, dan hasilnya pun juga sedikit. Karena kita tidak membiasakan untuk memanjakan mereka. Jadi mereka harus bisa benar-benar mandiri. Kalau kerjamu rajin, giat, kamu dapat banyak. Kalau kamu tidak rajin, ya hasilmu sedikit. dan mereka akan termotivasi dengan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.